assalamualaikum bosku video kali ini saya akan melakukan tutorial tutorial cara cek top kompresi untuk motor revamp salut yang karbo atau injeksi sama ya kebetulan ini ada revamp salut yang injeksi kemarin habis bongkar tapi ini belum selesai sekalian saya buatkan tutorial untuk cara mengecek top kompresi ya untuk revamp salut atau absolut revamp untuk bak kiri yang untuk memutar magnetnya ini kan enggak ada buntu adanya hanya lubang untuk melihat titik top kompresi yang dimagnet ya untuk itu kalian biar lebih mudah kalian buka saja ya tutup bednya tapi sebelum membuka tutup kebet kalian lepas saja businya dulu ya agar kalau diputar ini enteng kita putar maju atau ke kiri ya kita putar maju kita lihat out clap yang bagian apa ek ya nah ini kan bergerak lalu yang bagian in bagian atas nah bergerak terus kita putar sekali lagi nah kalau kita gerak-gerakan seperti ini ya nah tembar atau clap atas bawahnya tidak bergerak berarti untuk melakukan hasilnya ini sudah pas atau top ya nah lalu untuk mengetepkan timpeng yang atas bagaimana ya untuk cara mengetepkannya ini kan ada garis dua ya ini nah ini garis strip dua sama garis yang satu kalian pilih yang garis strip satu ya nah atas bawah nah aduh maaf kurang kelihatan bosku nah ini kan ada garis satu satu sama yang bawah satu kalian paskan sama bibirnya ini bibir head ya kira-kira nah seperti ini nah sejajar kalau sejajar seperti ini dipastikan untuk top kompresinya pas kalian tinggal melihat titik top yang ada di magnet ya kan ada tulisan santai tulisan T ini kan ada garisnya yang harisnya ini kan nanti dibaknya ini kan ada lubang terus ada segaris seperti ini nah apabila garis ini sudah sejajar dengan yang di blok terus timming yang atas garisnya ini tadi atas bawah sejajar dengan bibir ini dipastikan top kompresi pas ya bahwa itu shaker magnet ataupun apa timming atau nokkan aja sudah top ya seperti itu nah apabila kalian masih ragu ada satu cara lagi ya itu kalian bisa menggunakan besi atau kunci el seperti ini caranya kita masukkan ke dalam lubang lubang busi ya nah dimasukkan ke dalam lubang busi agak kita tekan supaya mentok ke piston setelah itu kalian putar ini ya putar bau timmingnya ke depan dan ke belakang kalian lihat mana ujung piston yang paling tinggi apabila ujung piston yang paling tinggi kalian hentikan kalian stop caranya terus kalian lihat titiknya ini tadi ya apabila titiknya ini tadi sudah pas atau searah dengan ini apa bibir head Hai terus titik top yang ada di manet garis dengan yang ada di baknya yang di lubang itu pas dipastikan top top compressnya sudah pas ya terus apabila sudah top kalian cek juga ini apa timlernya yang atas dan bawah ini bergerak atau tidak kalau dipastikan ada longgar bergerak ke kiri ke kanan yang bawah juga ke kiri ke kanan dipastikan untuk top compressnya dipastikan sudah benar ya Oke bosku demikian untuk tutorial cara cek top compress yang benar untuk versi saya ya mohon maaf apabila ada salah kata Assalamualaikum